Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube channel IC Jundi oke guys kita masih mau review hotel yang berada di daerah Jakarta ini masih di jalan hayam muruk ya guys jadi kita mau review hotel yellow ya ini dia itu hotelnya bersebelahan dengan Haris Farutu juga masih satu manajemen gitu sama Haris Farutu Harmoni ya guys jadi ini ada dua hotel dan disini juga ada mallnya gitu ya guys oke mau tau seengkapnya seperti apa jangan kemana-mana tetap stay tune terus ya guys wow keren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 pemandangan tuh guys kota Jakarta bisa kita lihat dari sini ya Oke kita mau lihat kamar mandi jadi ini kaca full full body kacanya terus itu bisa digeser nah seperti ini pintu kamar mandinya dari kayu kemudian disini tuh remari ini remarinya ada gantungannya hangar ya biasa dan ada berangkas untuk kita menyimpan barang-barang berharga disitu kemudian kita dapat sendal Nah kalau ini sendalnya namanya ya lo guys wapak Oke lanjut kita mau ke kamar mandi Tara ini nih guys kamar mandinya dan ini shower kitnya lucu banget ada pocunya gitu dan pastinya isinya tuh lengkap ya guys Oke disitu ada eh mau apa namanya untuk umur congkirnya ya guys nah bisa dilihat tuh selengkap ini seperti biasa ya ada cukur jenggot ya guys terus ada kapas untuk menipedi juga the best pokoknya harus itu tapi ini emang yang bintang lima ya guys satunya terus disini ada hair dryer kemudian di sebelah sini juga ada hand soap nah ini juga banyak banget nih guys ada sabun cair di biasa ya conditioner shampoo sama hand body gitu lengkap ya terus ah kamar mandinya juga bersih banget pastinya dan ini tidak ada betop pakai sawwarnya seperti itu water heater nya oke berfungsi dengan baik juga kok guys terus disini klosetnya ya ada teleponnya juga disini dan handuknya ada dua handuknya tebal-tebal banget wangi bersih banget ya pokoknya Oke eh begitulah ya room tour kamarnya guys jadi kalian yang mau menginap di daerah Jakarta boleh juga nyobain di Haris jadi kita tuh udah beberapa kali ya booking Haris emang yang oke banget ah ada sementara ada tamu ternyata ini dari banyak guys aku dikasih surprise jadi mau ternyata ini ya bu kejutan juga dari apa semoga panjang umur sehat selalu sukses terus karena Corona nggak ada jumlahnya lu di kan siap ini nggak ada diterima ya bu makasih sama-sama salat istirahat juga buahnya itu enak banget guys jadi nih rasanya tuh coklatnya bener-bener coklat banget yang pokoknya ya terima kasih ya Haris untuk keknya uang tahunnya udah lewat tapi ya masih bulannya sih ya cuman tanggalnya aja lewat kirain udah nggak bisa tuh dapet cake dan aku juga nggak tahu sih bakalan dapetinnya karena aku nggak mesen nggak request gitu ya ternyata suami aku yang request thank you Oke guys kita mau lanjut lagi yuk kita mau lihat sekitar hotel seperti biasa Oke guys nah suka banget sama desain liftnya jadi nih hitam-hitam gelap gitu kaca apa bukan kaca jadi eh ya kayak kaca juga sih ya jadi kita bisa kelihatan disitu terus ini tuh hitam-hitam gimana gitu loh guys oke di sini lagi ada yang wedding juga jadi sini bisa wedding di sini keren banget kalau kita mau coba di luar itu seperti apa ya Rooftopnya nah guys disini bersebelahan dengan kolom merena jadi ini kalau renangnya kita tidak berenang karena dingin banget guys ini tuh anginnya kenceng banget di luar ya kita bisa santai-santai sore di sini ngopi 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 ya Kongko-kongko lah disini enak banget anginnya kenceng banget guys oke kita mau coba ke mallnya jadi disini tuh mallnya nggak besar jadi cuma ada makanan gitu doang sih guys sama yang jual batik-batik bedu batik-batik gitu oke coba kita mau lihat ya nah seperti apa mallnya eh sini dirnya terima kasih ya yaa 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 bebas yaa oke oke seperti ini kondisi malnya guys jadi dimana untuk makan-makan gitu doang di lantai atas juga seperti itu dan ATM terus ada juga batik-batik ya guys Nah sekarang kita lanjut lagi mau ke mana namanya yellow hotel jadi kita mau ke yellow hotel lewat lift sebelah sana dari lobby itu sebelah kanan lobby guys ya Nah ini dia yellow hotelnya guys jadi kita lihat sedikit ya nuansanya yellow yellow gitu dan ini kafenya jadi disini juga kan terbuka untuk umum kalau mau acara meeting apa gitu dari aja dari kantor bisa banget disini tempatnya tuh unik banget unik banget ya guys jadi nih Instagram mobile banget Oke untuk foto-foto guys keren jadi makan lonsanya oke banget dapet banget ya guys ini anak muda banget untuk install mobile makan disini terus sambil melihat pemandangan oke ini sudah pagi sekarang waktunya kita mau breakfast dulu di bawah yang tempat kemarin tuh oke guys jadi jangan kemana-mana ya kita lihat brifosnya tuh seperti apa nih makanannya oke nggak nih enak nggak ya guys ayo sini ayo sini siap pagi dari kamar berapa itu? 19-19 19-19 perpinkan ya iya oke jadi yang mau breakfast jangan lupa kartunya dibawa karena dia di tap gitu lewat kartu guys wow keren banget jadi ini nuansa kita breakfastnya jadi tempatnya tuh ada yang apa namanya pake kurung-kurungan gitu kayak kurungan burung gitu guys lucu banget unik unik banget nah kita pilih disini aja ya guys jadi bisa makan juga di outdoor gitu kita pilih disini oke lanjut kita mau review makanannya ini air mineralnya banyak ada infosmater dan lain-lain disitu terus disini ada coffee barnya ini coffee dan teh ada disini kemudian nih tehnya bisa kita pilih banyak banget pilihannya terus disini ada roti-roti gitu kemudian kemudian disini ada roti tawar itu ada formatinnya gitu loh guys enak banget dan lengkap banget deh ini nah ini apa ya apa namanya cereal ya coco crunch ini masih kue-kue gitu donat roti-roti gitu guys banyak banget ya kemudian disini disini itu ada dimsum dan berbagai macam sausnya nah kemudian disini ada nasi nasi goreng seperti biasa ada nasi goreng ada mie ada nasi putih disini ada ayam nih ada beef juga ada sayurannya terus ada perkedel ada sosis dan sausnya guys kemudian di sebelah sini apa nih kue gitu kue kayak pai gitu ya guys nah kalau ini berbagai macam salad jadi disini ada salad sayur terus disini itu ada gado-gado ada gado-gado ada nih guys kemudian disini berbagai macam buah buahnya disini ada sandwich ya ini bikin sendiri lagi apa nah ini ada sandwich gitu terus disini juga ada apa ya ini namanya asinan ya manisan manisan buah ini juga ada ini beef ini untuk apa namanya yang tadi itu sandwich itu ya kemudian disini juga ada buah-buahan ya guys ini buah-buahan kayak lengkeng duku gitu ada juga disini terus seperti biasa ini egg kernernya telur egg station ya guys ada saus lengkap saus tomat saus sambal kemudian disebelah sini itu apa ya ini mie berbagai macam mie jadi mie nya itu banyak macam nya ada yang besar besar dari kue tiau sampai mie yang kecil kecil jadi mie rebus saw saw ini juga berbagai macam gitu ya guys ini segar banget sih ya kita udah nyobain juga ini rasanya itu segar enak dan itu topping ya banyak ada baso ikan ayam dan lain lain ya oke disini lanjut kita ada apa lagi guys disini itu ada nasi merah nasi merah guys sama sayurnya tuh nasi merah orek tempe gitu ya kemudian disini ada bubur ayam ya ini berbagai macam topinya kemudian disini ada takoyaki ini takoyaki dan ini isi oh bukan ini takoyaki sebenarnya apa itu bukan takoyaki apa ya guys lupa oke seperti itulah ya reverse disini ini juga ada buah segarnya juga ini buah potong gitu yang besar besar ini juga ada lengkap banget ya guys enak ada jamu juga loh guys nah ini jamu ada orange juice juga disini oke itu gelasnya ada di bawah keren ya lampunya itu unik banget sama tempat yang kurungannya ini unik banget sih ya guys oke guys sekian review hotel kita kali ini dan terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan yang belum subscribe boleh di subscribe dulu karena subscribe itu gratis guys dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru pastinya perihal review hotel gitu ya guys oke terima kasih ya guys see you next video bye bye bye